Kembali dengan berita internasional, Taliban terus menyusun pemerintahan baru di Afganistan setelah mengklaim berkuasa sejak 15 Agustus lalu. Meski mayoritas pemimpin Taliban dinominasi orang-orang senior, beberapa peti kelompok itu ternyata berasal dari generasi milenial, yaitu kelompok generasi kelahiran awal tahun 80-an hingga 2000-an. Berikut beberapa generasi milenial yang menjabat di pucuk pimpinan Taliban. Yang pertama ada Anas Haqqani. Anas Haqqani merupakan anggota terbunda di kantor perwakilan politik Taliban di Doha, Qatar. Anas merupakan anak daripada Jalaluddin Haqqani, pemimpin organisasi militan paling ditakuti di Afganistan, yakni jaringan Haqqani. Anas masih berusia 27 tahun. Pada tahun 2014, Anas pernah ditangkap di Bahrain ketika hendak mengunjung teman ayahnya. Saat ditahan, Anas masih berusia 20 tahun. Anas selalu dipindahkan ke penjara Qatar setelah mendekam selama 6 tahun di penjara Bukran, Afganistan. Yang kedua ada Zabiullah Mujahid. Mujahid merupakan salah satu dari tiga jurubicara Taliban. Ia menjadi orang pertama dari Taliban yang buka suara kepada media dan publik dua hari setelah kelompok itu mengklaim berkuasa atas Afganistan pada 15 Agustus lalu. Jumpa pers itu menjadi momen pertama Mujahid menampakkan diri. Selama ini banyak wartawan Afganistan dan korespondeng media asing berbicara dengan Mujahid hanya melalui telepon. Menurut laporan sejumlah media, Mujahid berusia sekitar awal 70 tahunan. Yang ketiga ada Muhammad Naim. Naim saat ini menjabat sebagai jurubicara kantor politik Taliban di Doha, Qatar. Pria yang berasal dari provinsi Maidan Wardak itu pernah mengenjam pendidikan di Darung Ulum Haqqani di provinsi Khyber Patungnya, Pakistan. Naim merupakan doktor lulusan literatur Arab Universiti Islam Islamabad. Sejumlah media melaporkan Naim berusia sekitar awal 40 tahunan juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.